Serahkan barang-barang yang ada dalam kereta itu Dan kalian boleh pergi dengan aman Apa maksud pendekar? Ayo, biar ku beri dia pelajaran Terima kasih Terima kasih Film bermula dimana kawanan perampok pimpinan Satri Gandar Tengah mendatangi sebuah desa untuk melakukan aksinya Di sisi lain ayahnya Jagat Kelana yang baru saja menjual kudanya Ia pun merasakan firasat yang tidak baik yang akan menimpa keluarganya Yang mana karena seringnya terjadi perampokan yang dilakukan oleh gerombolan Satri Gandar Uang penjualan kuda kita kemarin itu cepat-cepat diamankan Kalau perlu ditanam di dalam tanah Sebelum terjadi apa-apa atas diri kita Terus terang bu Berapa hari ini perasaanku tidak enak Jangan berpikiran yang tidak-tidak Sudahlah pak Dan benar saja para kawanan perampok ini pun mendatangi rumahnya Karena mereka tahu bahwa ayahnya Jagat Kelana ini baru saja menjual kudanya Buka Ayo Buka Jangan bergerak Aku tahu kau baru menjual kuda Sekarang cepat tunjukkan Di mana uangmu kau simpan Diam Kami tidak punya uang kan Sebelum ku korok patah airmu Cepat tunjukkan Raviro Sudah lumayan nih Kalau uang itu tidak kami dapatkan Kepalamu akan kupenggas Jangankan Namun tak berselang lama Jagat Kelana yang baru saja pulang Ia pun melihat ada keributan di rumahnya Lantas ia pun mengambil sebuah kayu Untuk melumpuhkan salah seorang dari mereka Tapi sayangnya Jagat Kelana yang belum banyak menguasai ilmu kanuragan Ia pun menjadi bulan-bulanan setelah dikeroyok oleh mereka Sementara ayahnya yang mencoba membantu Ia pun harus tewas Setelah kejadian itu Jagat Kelana pun meminta restu pada ibunya untuk berkelana mencari seorang guru Namun bukan semata-mata cuma untuk menuntut balas Tapi ia juga ingin menghentikan kekejaman dari gerombolan Satri Gandhar Di korban sudah terlalu banyak bu Dan korban akan terus bertambah jika tindakan mereka tidak dicegah Bila luka ini telah sembuh Saya akan pergi berkelana mencari seorang guru Mereka harus dilawan Bu Izinkanlah saya Cuma pesan ibu Jaga dirimu nak Ya bu Singkat cerita setelah Jagat Pulih dari luka-lukanya Ia pun pergi berkelana Namun saat ia memasuki sebuah hutan Tiba-tiba Yang rupanya ada seorang wanita yang baru saja digigit ular Yang hampir saja meninggoy akibat racun ular tersebut Tapi beruntungnya saat itu Jagat Kelana yang membawa obat mujarab Tanpa menunggu lama wanita yang bernama Gantini ini pun tersadar Kakang siapa? Kenapa kakang berada di hutan ini? Aku dalam perjalanan Mengembara mencari seorang guru Namaku Jagat Jagat Kelana Setelah berkenalan Jagat Kelana pun menyampaikan tujuannya untuk mencari seorang guru Lantas Gantini pun menyarankan agar Jagat pergi ke arah timur dengan satu hari perjalanan Dan akan sampai di sebuah dusun tapak hantu Karena disana ada seorang guru terkenal yang bernama Ki Fajar Sakti Pergilah mengikuti jalan ke arah timur Kalau memang kakang mencari seorang guru Kira-kira satu hari perjalanan dari sini Tiba di dusun tapak hantu Disitu ada guru terkenal namanya Ki Fajar Sakti Yang rupanya Gantini pun sempat berguru disana Namun ia pun tak meneruskan karena ibunya baru saja meninggal Dan ia pun harus merawat ayahnya yang sedang sakit Karena ibu meninggal Saya harus mengurus ayah Terpaksa harus meninggalkan perguruan jauh sebelum abunya Setelah mendapatkan informasi dari Gantini Jagat Kelana pun meneruskan perjalanannya Untuk pergi menuju dusun tapak hantu Lantas setelah sampai di dusun tersebut Dengan secara diam-diam dari balik semak-semak Ia pun melihat para murid-murid disana yang sedang berlatih Tapi tiba-tiba Yang rupanya Jagat pun dipergoki oleh salah seorang murid disana Lantas Jagat pun menyampaikan maksudnya Yang mana ia ingin menemui seorang guru pada epokan tersebut Yang bernama Ki Fajar Sakti Dan setelah ia menyebutkan nama Gantini Jagat Kelana pun akhirnya dibawa untuk menemui Ki Fajar Sakti Saya mencari Ki Fajar Sakti Di sisi lain para gerombolan perampok pimpinan Satri Gandar Sedang menunggu seseorang yang merupakan mata-mata Yang ternyata mereka ini berencana ingin melakukan perampokan kepada rombongan Yang akan mengantarkan perhiasan pada penguasa di daerah tersebut Yang kemudian salah seorang mata-mata itu pun datang Dan mengabarkan bahwa para rombongan yang membawa perhiasan itu Akan melewati tempat tersebut pada esok hari Dan ia juga mengatakan bahwa para rombongan itu akan dikawal oleh beberapa orang pendekar Namun naasnya setelah mata-mata ini memberikan informasi Justru ia malah dihabisi Keberangkatan rombongan itu ditunda lusa pagi Mereka juga akan dikawal oleh enam orang pendekar Siapa yang akan memimpin rombongan itu? Bayu Cengkir Ini Terima kasih Setelah menghabisi mata-mata ini Kuntobludok bersama yang lainnya Mereka pun mendatangi pimpinannya yang bernama Satri Gandar Untuk menyusun sebuah rencana dalam melakukan perampokan esok hari Aku sendiri akan turun tangan Atur rencana pengadangan itu dengan cermat Jika pengadangan ini berhasil Kau kuntok dan kamprek Larikan semua barang rampokan gerusan barat Aku, Subur, dan Prawiro akan lari ke arah timur Untuk mengelabui mereka Sementara itu di Padepokan Jagad Kelana pun mulai melakukan latihan ilmu kanuragan Yang dibimbing langsung oleh Ki Fajar Sakti Di keesokan harinya dari balik semak-semak Satri Gandar bersama para anak buahnya Sudah bersiap-siap untuk melakukan aksinya Dan setelah menunggu beberapa lama Lewatlah pala rombongan yang membawa perhiasan tersebut Yang rupanya mereka dikawal oleh beberapa orang pendekar Yang diketuai oleh Bayu Cengkir Lantas setelah bernegosiasi dan tidak ada kesepakatan Satri Gandar pun hilang kesabaran Dan yang terjadi Serahkan barang-barang yang ada dalam kereta itu Dan kalian boleh pergi dengan aman Apa maksud pendekar? Ayo, biar ku beri dia pelajaran Terima kasih kerana menunggu Di saat pertarungan itu masih berlangsung, Kuntobludak bersama Kampreng membawa kabur kereta yang berisikan perhiasan tersebut atas perintah Satri Gandhar. Sementara Bayu Cengkir dan kawan-kawan mereka pun terus melakukan perlawanan. Sementara Kunto dan Kampreng yang tengah membawa kabur kereta harta karun tersebut, tiba-tiba saat di tengah perjalanan, Kuntobludak pun memberikan obat penawar racun kepada si Kampreng yang terluka di tangannya yang sudah mulai membiru. Tapi ternyata itu adalah sebuah racun karena Kuntobludak ingin menguasai sendiri harta karun tersebut. Kau tunggu sebentar di sini, siapa tahu bala bantuan lawan datang. Aku akan pergi ke atas bukit sana. Kau tidak perlu khawatir tentang lukamu itu. Setelah berhasil meracuni si Kampreng, Kuntobludak pun membawa harta rampasan itu ke sebuah tempat. Selamat tinggal kawan. Di sisi lain Satri Gandar dan yang lainnya, setelah menghadapi para pendekar, rupanya mereka pun kehilangan jejak Kuntobludak dan si Kampreng. Kok mereka belum sampai juga? Mungkin terlalu berat keban kereta itu, sehingga mereka terlambat. Tapi yang pada akhirnya mereka pun menemukan kereta yang diterjunkan Kuntobludak ke dasar jurang. Sementara Satri Gandar, ia pun mengetahui bahwa Kampreng telah tewas akibat sebuah racun. Lantas ia pun merasa dihianati oleh anak buahnya yang bernama Kuntobludak. Jelas dia mati akibat racun, mayatnya bengkak dan membiru. Lalu di mana Kuntobludak? Dia yang telah melakukan semua ini. Dia yang meracuni Kampreng akan ghorok batang lehernya. Dia harus kita cari sampai dapat. Ayo! Sementara Jagat Kelana, ia pun kini sudah menguasai ilmu kesaktian yang diberikan oleh gurunya. Di sisi lain Kuntobludak yang berhasil menyembunyikan harta itu, ia pun kini menyamar sebagai orang biasa. Sementara orang-orang kerajaan yang telah mendengar tentang perampokan itu, mereka pun terus mencarinya. Hingga akhirnya mereka pun menemukan orang-orang pembawa harta itu yang sudah dalam keadaan meninggoy. Yang kemudian rombongan kerajaan ini pun meneruskan perjalanannya. Sementara Kuntobludak yang melihat dari kejauhan, ia pun mulai melancarkan aksi penyamarannya. Yang rupanya ia pun melontarkan tuduhan pada kelompoknya. Bahkan ia juga memberitahukan di mana markas Satri Gandar. Apa maksud memenghentikan perjalanan kami? Dekat gua tapak setan, tadi ketika saya mencari kayu di hutan, nampak tiga orang laki-laki gerak-gerik. Mereka mencerigakan, mereka sedang membicarakan sesuatu. Ternyata mereka adalah rampok baru melakukan penghadangan. Ketiganya masuk dalam gua kan, yang berpakaian serba hitam. Saya yakin mereka bermarkas di situ. Ini untukmu. Baik, keteranganmu sudah cukup. Yang pada akhirnya para utusan kerajaan ini pun mendatangi tempat yang dimaksud. Dan mereka pun tak menemukan apa-apa di sana. Namun saat mereka tidak keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba... Yang rupanya para utusan kerajaan ini pun dengan mudahnya dihabisi oleh salah satu anak buah Satri Gandar yang bernama Prawiro. Sementara itu di tempat lain, Kifajer Sakti pun tengah menguji ketangkasan para murid-muridnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Puntoblodak yang melarikan harta rampasan dari teman-temannya itu... Ia pun kini nampak hidup mewah. Lantas untuk mengelabawi masyarakat dan juga bekas kelompoknya... Ia pun merubah penampilannya dan juga suka berbagi kepada masyarakat setempat. Setelah sekian lama melakukan pencariannya, jejak Puntoblodak pun akhirnya tercium juga. Yang kemudian pada saat malam harinya, di saat Puntoblodak sedang enak-enak dengan gundiknya, para bekas kelompoknya ini pun mendatangi rumahnya. Kau adalah Kuntoblodak pengkhianat, namaku Bini Ilung. Aku bukan Puntoblodak, manusia parat. Kau boleh berganti nama susukamu, tapi mata kami tidak buta, dan otak kami belum pikun. Rambut yang tidak kodrong lagi seperti dulu, dan kumis dan brewok dicukur. Lantas kami tidak mengenalimu. Dan di saat penyamarannya sudah mulai terbongkar, Puntoblodak pun mencoba melarikan diri. Akan tetapi pelariannya kali ini tak berlangsung lama. Karena akhirnya ia pun berhasil ditangkap. Yang kemudian Kuntoblodak pun dipaksa untuk menunjukkan harta rampasan itu disimpan. Dan setelah menunjukkan harta tersebut, Satri Gandar pun langsung menghabisi Kuntoblodak yang telah mengkhianatinya. Di sisi lain setelah berguru sekian lama kepada Kifajar Sakti, akhirnya Jagat Kelana pun menguasai jurus Halilintar. Namun gurunya pun berpesan Jagat hanya boleh menggunakan jurus tersebut jika dalam keadaan terdesak saja. Jagat, pergunakan jurus Halilintar ini hanya pada saat kau terdesak. Baiknya guru. Dikarenakan sudah lama tidak main kuda-kudaan, Satri Gandar bersama kedua anak buahnya pun merencanakan akan menculik Gantini yang merupakan kembang desa. Jika penculikan ini berhasil, kalian berdua kembali kemari. Tunggu sampai aku datang. Yang kemudian di pagi harinya, mereka pun mendatangi rumah Gantini yang cukup jauh. Dan setelah sampai ke tempat tunjuan, mereka pun dengan teganya langsung menghabisi ayahnya si Gantini. Gantini yang melihat ayahnya dihabisi, ia pun mencoba melawan. Tapi sayangnya itu hanya sia-sia saja. Yang kemudian Gantini pun dibawa ke sebuah gubuk. Sementara perawiro dan subur, mereka pun menunggu di tempat lain. Sementara Gantini yang akan diperkaus oleh Satri Gandar, beruntungnya ia pun berhasil melarikan diri. Tidak, aku tidak mau. Jangan, 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 jangan. Sementara Gantini yang dalam pelariannya, ia pun menuju ke padepokan Ki Fajar Sakti. Dan setibanya di sana, ia pun menceritakan semuanya. Eh, yang guru. Ayo masuk. Maaf, yang guru. Apa sesungguh yang terjadi? Saya diculik. Saya mau digagahi. Ayah saya dibunuh. Mereka sangat kejam. Terkutuk. Dikarenakan kejahatan kelompok Satri Gandar yang sudah di luar batas, Ki Fajar Sakti pun akhirnya memerintahkan jagad bersama Gantini untuk melawan mereka. Yang kemudian Gantini pun ditugaskan untuk memancing salah seorang dari mereka yang bernama Prawiro. Setelah berhasil menghabisi Prawiro, kini jagad pun siap bertarung habis-habisan melawan Satri Gandar yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Satri Gandar pun tewas mengenaskan dan kemudian film pun selesai. Oke lah teman-teman yang baik dan rajin menabung, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!